Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Welcome, welcome, welcome Oke, jadi Alhamdulillah Puji syukur Kandirat Allah SWT Aku sudah sampai dengan Sehat Walshid Fiat di Longkali Sorry guys, aku pakai sarung ya Dingin betul ya Karena di belakang kita ini ada Sungai ya Nah, kalian tahu kan guys Gue sudah ketemu sama Mr. T Tommy, jadi Dia kangen juga sama aku Karena Mungkin aku berangkat duluan Dia berangkat duluan Sendirian kan Gak ada temennya Jadi Ya Inilah kita sudah sampai di Longkali Dan Ya terima kasih yang sudah nonton videoku yang Minggu kemarin ya Minggu kemarin tuh aku sudah selesai perjalanan Itu perjalanan video Dan ini aku akan mereview Ini ya Longkali ya Nah, Longkali ini Ceritanya sih banyak guys ya Sorry karena kita ini membahas Longkali Karena Longkali adalah Full mystery Misteri-misteri yang Kita belum ketahui bahwa Disini tuh Ada gitu ya Ada ya Bentar-bentar Kameranya ini kurang turun sedikit ini Iya Oke Sama Apa ini Oke Oke Sudah Nah, jadi Yang kamu tahu nih Tom Di Di Longkali ini Apa sih Kalau mister-misterinya Dan juga Kamu pernah cerita sama aku Di belakang sini kan ada Sungai ya Pas di belakang ini guys Ada sungai ya Konong katanya Konong katanya Itu ada buayanya ya Buayanya Katanya tuh Ada informasi bahwa Setiap tahun guys Disini gak tahu juga Katanya orang sini sih Setiap tahun tuh ada Korban Nah, itu kamu ceritakan Yang pengalamanmu Kemarin-kemarin Pas di sini aja Apa yang kamu tahu disini tuh Selain Disini kan kamu bilang ada Kolam Kolam air panas ya Sama di belakang sungai Katanya ada buaya aja Buaya muara katanya Dan Gimana lagi itu Ada gua Itu ya Ada tiga topik itu Coba kamu bahas satu-satu dulu Itu Kita bahasin di sungai dulu Oke, sungai dulu Gimana sungai Agak keras yang ngomongin Ini Ini kan Ada di belakang sungai Ya, di belakang kita ada sungai Bukan di belakang sungai ya Jadi Semua ini Penuh dengan Yaitu lah Buaya Oh Buaya ya Buaya Oke Jadi Terus yang Biasanya informasi Informasi tuh Buayanya itu Besar Atau bagaimana ya Besar Besar ya Buaya muara Ak-ak-akak Memang sih Kalau aku tahunya Disang Aka itu Memang Sampai Rapan Sampai 7 meter Lain itu panjangnya loh ya Belum lebarnya Lebih ya Sampai berapa meter Ada yang 5 Ada yang 10 Ada yang 10 ya Jadi Disini tuh Apa ya Aku pernah Tadi itu kan nyobakan Manggil sesuatu Disini ya Manggil sesuatu Ibaratnya nyoba sesuatu Oh mungkin kalian ada Yang melihat Ini ya di belakangku Atau bagaimana Ada makhluk-makhluk Bagaimana ya Siapa tau ada Soalnya This is Bekas rib You know Yang kamera ini Bekas rib Tapi Bekas rib Aku tau apakah Masih ada Jadi Di belakangku ini Ada yang Apa Bukan ada yang Sesuatu Bukan Ada sungai Sungai Nah aku Tadi juga Baru pertama kali Lihat Bahwa ada Sesuatu yang Memanggil aku Di belakang Di belakang ini Di seberang Di seberang Bukan Bukan di sungainya Di seberang Beratnya di sana Aku memang Bukan ahli Psikologis ya Atau Ahli Supernatural Ya betulan Karena Aku hanya bisa Merasakan sesuatu aja Merasakan aja sih Sebenarnya bukan kayak Melihat secara langsung Bahwa makhluk itu ada Nah jadi Yang Disini memang Aku dengar-dengar juga Di dia cerita selain itu Ada yang Bapak-bapak ini Keluarga Keluarga bercerita Bahwa disini tuh Sering ada Pemakan Gorban Jiwa Kita tahunya Aku gak tahu Itu berapa Gorban Jiwa yang harus Betul-betul Satu kali satu tahun Gak tahu Yang namanya Buaya kan Buaya itu Sebenarnya itu Memang Dia itu Gak lapar Sebenarnya Tercuali Kalau memang Lapar Ya Manusia Dimakannya Itu Dan Selain Ini Ini Informasi sungai Gak ada lagi Terakhir Ada Pusaran air Kanan Ada 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 Itu yang kalian Harus berhati-hati Bagi teman-teman Yang sering Mandi di sungai Suat hati Bahwa ya itu tadi Kita gak tahu Namanya Ajal Itu kan Bagaimana Bagaimana Ya Soalnya sungai Itu berbahaya Mending kalian Mandi di kolam Kolam Iya Masih Mending Masih Bisa dipantau Walaupun Sudah Oke Terus Yang Katamu Di Kolam Air Panas Bagaimana Bagaimana Itu Panas Dulu Kan Dulu Dulu Bisa Bagus Kolam Jadi Bagus Masih Asri Ya Setelah Itu Pokoknya Enak Tempatnya Terus Ada Panas 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 Anget Gitu Kenapa Kau bisa Anget Itu Dari Mana Asal Anget Apakah Di bawah Itu Ada Gelembung Itu Mungkin Ada Kaya Itu Ada Kira Yang Kamu Tahu Yang Di Kolam Panas Kan Kamu Tahu Sendiri Kalimantan Memang Siap Tahu Seluruh Kalimantan Bagaimana Kalimantan Timur Ini Yang Aku Tahu Yang Aku Tahu Kalau Pemikiran Orang Kalimantan Timur Terkenal Pasir Pasir Ibaratnya Pasir Bukan Kota Pasir Memang Ini Kabupaten Pasir Ini Lokal Kebupaten Pasir Betul Ya Aku Masih Bingung Apa Yang Dia Bilang Bener Bagaimana Besok Kita Lihat Review Dan Kita Lihat Minggu Depan Ya Kalian Bisa Lihat Video Selanjutnya Bahwa Itu Nanti Bakal Ada Video Yang Ini Di Apa Sungai Selanjutnya Selanjutnya Air Panas Dan Ini Ada Tiga Video Itu Guys Karena Kita Nggak Mungkin Kalau Dalam Waktu Satu Hari Tersebut Gitu Nggak Mungkin Kan Kita Harus Bener Bener Bagaimana Ini Loh Topik Seperti Ini Nah Satu Yang Terakhir Nih Gua Nih Nah Itu Ada Bagaimana Kamu Pernah Masuk Gak Di Gua Pernah Masuk Sampai Dalam Ya Itu Biar Berapa Biar Itu Naik K Turun Terjang Oh Tangga Oh Tangga Ada Orang Di Itu Pada Pengundong Oh Itu Tempat Wisata Jadi Saat Kamu Masuk Itu Apa Isinya Di Itu Bayar Kan Kita Masuk Itu Oh Gratis 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 Tapi Hati-hati Ya Kata-kata Gratis Itu Di Balik Kata-kata Gratis Jadi Bagaimana Pas Waktu Masuk Itu Bagaimana Apa Yang Kamu Rasakan Ata Kamu Masuk Di Gelap Luka Jadi Saat Kamu Masuk Senter Apakah Menemukan Sesuatu Apakah Semua Gelap Terowongan Sampai Kebawa Lagi Kamu Sertok Sampai Terowong Ujung Atau Bagaimana Aku Kedalaman Berarti Nggak Terlalu Dalam Itu Nanti Kalian Bakal Lihat Videonya Di Minggu Depannya Karena Disini Banyak Hal Misik Dan Nanti Aku Bakal Review Tentang Ini Gua Itu Ya Bagaimana Ini Kita Nggak Boleh Macem Kita Boleh Macem Macem Di Nggak Ingat Kan Buat Kalian Ini Apalagi Pasir Orang Baru Kan Permisi Sampai Disini Sopat Sampai Dibantu Dan Diselamatkan Ibaratnya Dibantu Kita Memang Tidak Boleh Membantu Sama Maruk Balus Tidak Boleh Memang Kita Permisi Itu Utamakan Permisi Disini Anunya Kuat Apalagi Tanah Guru Jadi Tiga Itu Sudah Topik Sudah Itu Nanti Adalah Ada Video Di Minggu Depan Kalian Bakal Lihat Di Sungai Itu Bagaimana Di Sungai Ini Jauh 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 Sama Gua Itu Jadi Itu Aja Kalau Aku Dulu Kalau Kolam Masih Aneh Masih Jalan Jauh 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 Ibaratnya Masih Jelek Sekarang Bagus Sekarang Aku Sudah Tahu Kita Kesana Motor Soalnya Mobil Tidak Bisa Karena Mobil Serat Dulu Dia Kalian Tahu Sendirikan Video Yang Sebelumnya Mobil Dari Bontang Dari Bontang Ke Arah Tongkali Dalam Waktu Satu Hari Oke Guys Thank For Watch Itu Episode Dan Yang Sebelum Yang Belum Nonton Silahkan Subscribe Tunjuk Tom Sebelah Kirimu Subscribe Kirimu Mana Gini Nah Disini Nah Disini Nah Disini Ya Jadi Kalian Jangan lupa Subscribe Videonya Support Terus Video Aku Seti Minggunya Karena Aku Bakal Kalian Tidak Bakal Ngesel Tonton Video Aku Siapa Tau Kalian Ada Kritik Saran Kalian Jangan Diam Diam Aja Guys Jadi Kalian Harus Bisa Punya Ada Kritik Saran Bagaimana Ya Siapa Tau Aku Bisa Memai Kalian Tapi Aku No Prank Ya Soalnya Nge-prank Kadang Orang Bontang Itu Marah Marah Ya Oh Iya Langsung Apa Ini Biar Kamu Prank Prank Nanti Aku Akan Nge-prank Banyak Siap Request Prank Sebelumnya Jadi Kalau Kalian Sampai Tau Ada Kritik Saran Atau Bagaimana Kalian Komentar Aja Di Sampai 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 Sampai